Tahun 2023 sudah mulai memasuki babak akhirnya sekarang ini. Tidak terasa kita sudah berada di bulan November dan itu artinya hanya menyisakan 2 bulan lagi untuk tahun ini. Melihat masa depan, tahun 2024 akan menjadi tahun yang menarik untuk developer Riot Games karena ada banyak proyek besar yang bisa saja mereka rilis tahun depan. Jadi berikut mari kita rangkum ada apa saja. Dari yang awalnya developer kecil dengan League of Legends sebagai game satu-satunya di awal tahun 2010-an, sekarang Riot Games sudah berubah menjadi developer multi-game dan proyek juga. Setiap tahunnya mereka memiliki banyak proyek baru yang dirilis. Dan tahun 2024 nanti juga tidak terkecuali. Lantas ada apa saja? Tentu saja proyek pertama sekaligus terbesar yang akan dirilis pada tahun 2024 adalah Project L. Proyek ini sudah dikerjakan oleh Riot selama bertahun-tahun. Dan melihat perkembangannya sejauh ini, sepertinya aman bagi kita untuk mengatakan kalau tahun 2024 besok akan menjadi tahun perilisannya. Sama seperti Wild Rift dan Legends of Runeterra, proyek L adalah game turunan dari League of Legends di mana dalam game ini kalian akan menggunakan para champion dalam genre fighting, bukan lagi MOBA seperti League of Legends. Konsepnya sama seperti Tekken atau Mortal Kombat, di mana combo dan timing akan menjadi kunci kemenangan. Sejauh ini sudah ada banyak champion yang dikonfirmasi akan hadir di dalam game ini. Dan perilisannya siap menjadi proyek terbesar dari segi game baru Riot tahun depan. Proyek L bukanlah nama resminya dan masih berupa code name. Dan kita rasa tidak lama lagi Riot akan mengumumkan nama asli dari game terbaru mereka ini. Lewat perilisannya maka bertambah lagi game utama Riot yang diambil dari League of Legends menjadi 5. Awalnya kita memprediksi proyek L untuk rilis pada akhir tahun 2023 ini. Tapi sekarang karena prediksi tersebut salah, tebakan terbaik kita selanjutnya jatuh kepada Summer 2024 atau pertengahan tahun nanti. Riot Forge tentu saja. Subdivisi dari Riot ini juga tentu akan memberikan beberapa banger baru sepanjang tahun 2024. Kemarin kita baru saja mendapatkan game terbarunya, yakni Song of Nunu sebagai penutupan tahun 2023. Sebuah game yang menurut reviewnya sejauh ini menjadi game Riot Forge terbaik. Melihat tahun 2024, kita sudah tahu proyek terbaru mereka yakni Bandletail. Sebuah game yang kali ini akan mengajak kalian ke dunia para Champion Yordle. Walaupun Champion Yordle sendiri sering disebut sebagai salah satu ras paling buruk di League of Legends, dalam game ini hal tersebut tidak berlaku. Kalian akan bermain sebagai seorang yordle di kota Bandle City, lebih tepatnya di area kota Yarnville. Game ini akan meminta kalian untuk melakukan crafting, mencari resource, dan bersosialisasi. Dari deskripsi gamenya, kalian akan bermain sebagai seorang yordle yang diminta untuk memperbaiki salah satu portal gerbang kota ini dengan alam asli di Runeterra. Sebuah game dengan konsep yang simple dan cocok bagi kalian yang sedang mencari game cozy dan santoy. Riot Forge sendiri memang baru mengumumkan satu game baru saja untuk tahun 2024. Tapi itu bukan berarti kita hanya akan mendapatkan satu game baru juga. Jika kita melihat semua game Riot Forge jauh ini, kita sudah mendapatkan game baru sebagai perwakilan Bandle City, Demacia, Zone, Piltover, Freljord, dan Shadow Isles. Menyisakan beberapa region Runeterra lain yang belum tersentuh. Di sini kita punya Ionia, Noxus, Shurima, Bilgewater, Targon, dan Ixtal. Bisa kalian bayangkan sebuah game baru dari Ionia yang menceritakan tentang Yasuo dan perjalanannya sebagai seorang Ronin? Atau Pantheon mungkin? Sebuah game single player di mana kalian akan bermain sebagai Pantheon untuk memburu para Aspek dan Darkin. Setidaknya akan ada dua game Riot Forge lain yang kita rasa akan dirilis pada tahun depan. Jadi mari kita tunggu saja region mana yang kali ini akan diambil untuk dijadikan sebagai game barunya. Berpindah ke IP besar Riot lainnya, kita punya Valorant Mobile yang kondisinya masih agak membingungkan untuk sekarang. Dari informasi terakhir yang kita dapatkan terkait proyek ini, Riot dan Tencent memiliki rencana dan versi mereka sendiri untuk game ini. Dan ada kemungkinan juga kalau versi Tencent hanya akan dimainkan untuk server Cina saja, sedangkan kita para pemain global harus menunggu versi buatan Riot. Namun kita juga sempat mendengar adanya kabar kalau versi Tencent yang untuk sekarang sudah terlihat 90% selesai dan gamenya juga sudah sering melakukan beta tes. Game inilah yang juga akan dirilis untuk para pemain global nanti di tahun 2024. Perlu kalian catat kalau ini masih berupa rumor dan kebenarannya masih bisa dipertanyakan. Namun semua kemungkinan mengarah ke situ dan kita rasa Riot tidak sebodoh itu untuk meminta para pemain global lebih sabar lagi satu atau dua tahun menunggu versi mereka. Ketika versi Tencent saja sudah dirilis duluan, adanya dua versi seperti ini juga akan mengganggu ekosistem gamenya itu sendiri. Dan Riot mungkin bisa belajar dari kesalahan mereka yang terlambat merilis Wild Drift sehingga gamenya kalah saing. Kalah saingnya pun dengan game satu genre yang lain, game yang rilis duluan ketimbang Wild Drift. Sejauh ini tahap beta dari Valorant Mobile terpantau bagus dan hasilnya memuaskan. Kalian juga mungkin sudah sering melihat cuplikan dari game ini. Jadi menurut kita versi Tencent dari game ini bisa dipastikan rilis pada tahun 2024 mendatang. Entah itu untuk Cina saja atau kita juga akan kebagian. Jadi mari kita tunggu saja informasi resminya dari pihak Riot atau Tencent terkait hal ini. Terlalu dini mungkin bagi kita untuk membicarakan tentang proyek game MMO dari League of Legends di tahun 2024. Sebuah game apalagi dengan genre MMO akan memakan waktu yang sangat lama untuk dibuat. Apalagi jika kita membicarakan tentang standar Riot di sini. Bagi kalian para pemain game MMO Mobile mungkin akan merasa aneh dengan informasi tersebut. Toh jika kita lihat daftar game MMO yang ada di mobile rasanya ada banyak sekali. Tapi sadarkah kalian kalau kebanyakan dari game MMO yang ada di mobile ini adalah copy paste antar satu sama lain. Nah hal yang sama tidak akan kalian temukan dalam proyek MMO Riot nanti. Sebuah game yang dimana kalian akan diizinkan untuk menjelajahi dunia Runeterra lebih dalam. Dan kalian mungkin akan merasa sebagai salah satu warga dari dunia fantasi tersebut. Tahun 2024 bukanlah tahun game ini akan dirilis. Kita yakin akan hal itu. Tapi kita harap Riot bisa memberikan informasi yang signifikan tentang perkembangan proyek ini. Entah itu sebuah teaser singkat seperti cuplikan 1 atau 2 menit. Atau bisa juga perilisan beberapa konsep art. Setidaknya di tahun 2024 nanti kita akan mendapatkan informasi baru tentang proyek terbesar Riot 1 ini. Masih dari genre MMO, ingatkah kalian kalau Riot juga sempat membicarakan tentang proyek T? Yes, ini adalah proyek rahasia Riot yang untuk sekarang masih abu-abu statusnya. Alias bisa saja dibuat atau tidak. Sejauh dari apa yang kita ketahui, proyek T adalah sebuah game MMO yang mengambil dunia Valorant kali ini. Sebuah game FPS MMO maybe, atau bisa juga game seperti Destiny 2. Tidak banyak informasi yang kita ketahui tentang proyek ini untuk sekarang. Proyek T adalah salah satu konsep dasar yang dimiliki oleh Riot. Proyek dasar seperti ini ada banyak jumlahnya. Semua proyek dasar seperti ini biasanya akan dikerjakan oleh tim khusus dari Riot. Tim yang sebenarnya tidak punya game utama yang sedang mereka kerjakan. Tapi mereka akan diminta untuk melakukan research, brainstorming, dan menemukan ide konsep baru untuk produk terbaru Riot. Tim ini juga sering kalian sebut sebagai Riot R&D, atau Research and Development. Tim ini diminta untuk membuat ide baru, dan jika ide tersebut bagus untuk dieksplore lebih jauh, maka bisa saja dijadikan sebagai produk baru Riot. Contoh terbaik yang baru saja muncul kemarin adalah produk terbaru Riot yang dimana mereka ingin membuat platform streamnya sendiri. Sebuah platform dari Riot yang mengizinkan Turnamen Worlds dan lainnya untuk disaksikan lewat Riot, dan semua kendali platform ini ada di tangan Riot sendiri. Jadi mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau di aplikasinya sendiri. Project F juga termasuk dalam kategori ini, walaupun untuk sekarang kita sudah tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Sebuah game dengan genre ARPG dari Riot yang diumumkan beberapa tahun kemarin. Tapi berbeda dengan project mereka yang lain, untuk yang satu ini tidak berjalan dengan mulus dan ditinggalkan begitu saja. Kita rasa Riot punya banyak ide dari tim ini. Ingat, ada 26 huruf yang ada di alfabet, dan mungkin saja Riot punya project A sampai Z yang masih belum kita ketahui. Sebagai salah satu developer terbesar di dunia kompetitif, Riot tentu diminta untuk terus bisa melakukan inovasi baru. Entah itu kepada game yang sudah mereka rilis, sampai ke game yang ingin mereka rilis. Sudah ada 10 tahun lebih developer ini berjalan, dan sejauh ini reputasi mereka yang sebagai developer game juga terpantau bagus. Jadi mari kita tunggu saja apa kejutan yang mereka punya di tahun 2024 dan masa depan nanti. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesukaan kalian. Terima kasih telah menonton!